Nenek moyangku seorang pelaut, tapi nelayan kita kerap sulit melaut. Dari alasan bahan bakar yang sering langka, hingga kapal-kapal asing yang bertingkah seenaknya. Puluhan tahun dunia bahari diabaikan, nelayan kita seakan jadi pecundang di lautan. Indonesia yang dikelilingi perairan, malah jadi surga bagi para pencuri ikan. Menteri Susi jelas punya banyak pekerjaan. Sudah cukupkah ia membuat gebrakan? Inilah Mata Najwa Aksi Susi Pemirsa di kabinet dia dinilai paling moncer. Di media ia paling beken, gaya hingga kinerjanya menjadi omongan, meski ia sendiri seperti tak peduli dengan segala perhatian. Dia punya ambisi mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negeri bahari. Kita sambut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Ujiastuti. Terima kasih sudah hadir, Ibu Susi. Ibu, dua hari yang lalu, kita bersama ada di perairan Riau. Ketika itu adalah perdana. Saya ingat saya bertanya ke Ibu dan Ibu bilang, ini perdana pertama kali menyaksikan penenggelaman kapal ilegal. Apakah pengalaman pertama kemarin itu membuat Ibu akan lebih sering melakukannya atau cukup sudah sekali saja yang dua hari lalu itu? Kalau setiap kali penenggelaman saya ikut, nanti kerjaan yang lain tidak akan kerjain. Jadi kalau itu kan sudah ada tugasnya, ada engkatan laut, ada PSDKP, ada Polri. Ya mereka saja yang ngerjakan. Mungkin kapan-kapan lagi ikut, kalau saya lebih senang ikut di lautnya. Kalau penenggelaman itu sudah ada yang melakukan tugasnya, saya pikir. Tapi kalau di lautnya Ibu senang? Ya, di laut saya senang sekali. Kembali ke habitat? Ya. Kita lihat sama-sama Ibu cuplikan apa yang... Kenapa fotonya? Itu ketika foto, itu kita ambil pemirsa, karena pada momen itu Ibu bilang, laksanakan penenggelaman. Kita lihat Ibu cuplikannya. Serum sekali. Masa serum saya tanya. Serum atau bagus sih? Penonton? Bagus. Saya sudah kayak ludruk, hey penonton, serum atau enggak? Kita lihat Ibu cuplikan. Jadi kita lihat videonya. Kalau ini fotonya, kita lihat videonya ketika dua hari lalu Ibu Susi memerintahkan penenggelaman kapal asing berikut ini. Itu bukan saya itu. Saya ditunjukkan tidak muncul saya, bedanya apa? Kalau kita lihat di sana. Boleh kita menekat ke sana yang boleh? Tapi kapal kayu yang lain enggak ada. Oke. Enggak ada pembanding. Oh, itu perbandingan? Ya. Tapi maksudnya bisa terlihat bahwa semuanya ini bukan tipikal kapal Indonesia. Cucut, disini paus. Cucut, silahkan. Laksanakan penenggelaman. Laksanakan penenggelaman. Tiga, dua, satu, tembak. Efek terbesar yang memang dikejar oleh kementerian Anda dan juga Anda pribadi tentunya Bu Susi dari penenggelaman-penenggelaman kapal ini. Apakah memang efek terbesarnya supaya orang tidak ganggu-ganggu kita, supaya jera, supaya kapok, itu yang utama untuk Anda? Benar. Dan memang itu sudah terbukti dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat data satelit kan, dari titik-titik yang begitu rapat sekali sekarang menjadi kosong. Dari kapal yang 1.300 berizin saja yang melaut pakai VMS sekarang hanya sekitar 134. Nah, sebelum penenggelaman ini kan saya juga sebetulnya sudah melakukan pendekatan dan langkah-langkah persuasif kan. Kita memanggil Dubes-Dubes. Saya kumpulkan enam Dubes dari negara-negara yang memang berkaitan nelayannya menangkap ikan di tempat kita. Kita kasih tahu bahwa kita akan menerapkan undang-undang perikanan kita. Kita ada fotonya ketika Ibu memanggil itu, karena saya ingin tanya. Jadi memang sengaja spesifik Anda melakukan itu? Iya. Memanggil mereka lebih dulu? Iya, karena kan kalau kita memakai undang-undang perikanan ini, kita bisa melakukan penenggelaman seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara lain kepada kapal-kapal ikan Indonesia yang masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Dan ini kan termasuk sangat ekstrim, jadi ya saya sebaiknya untuk supaya tidak mengganggu kalau-kalau sampai terjadi sesuatu yang mereka merasa terganggu secara bilateral kan. Lebih baik saya bicara bahwa kita punya undang-undang perikanan seperti ini. Dan ya mohon beritahukan kepada pemain-pemain perikanan yang suka ambil ikan di Indonesia, kalau izin mereka tidak benar dan tidak compliance dengan izin yang telah diberikan, mereka semestinya tidak boleh melakukan. Kalau sampai tertangkap, saya akan lakukan ini. Dan itu sudah clear dengan mereka semua, dan mereka juga ada yang bahasa akan announce di negerinya, lalu ada Duta Besar juga yang bilang akan educate nelayan-nelayannya. Sebetulnya nelayan-nelayan ini hanya kru-kru saja, tapi pengusaha-pengusaha perikanannya terutama. Jadi mereka saya sudah sampaikan bahwa kita akan strict into our undang-undang untuk bisa kita laksanakan. Jadi kalau tertangkap tangan atau diadili, kita bisa cita untuk negara atau kita tenggelamkan. Dan sejauh ini dengan eksekusi-eksekusi penenggelaman-penggelaman yang dilakukan, adakah reaksi balik yang Ibu terima? Sementara ini daerah bilateral tidak ada, dan mereka juga mengerti bahwa ini adalah undang-undang negara kita. Ada yang kirim surat komplain, meminta supaya tidak terlalu keras? Ada surat anonimus ya, tapi kan bukan resmi, kalau kita bicara antar negara mestinya resmi. Dan ini sebetulnya juga bukan negara mereka, ini adalah pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan luasnya laut kita. Dan ya tentu TNI, Polri, semua mengamankan, tapi kan dengan apa yang kita punya tidak cukup untuk luas laut Indonesia. Di mana luas laut Indonesia ini kan nomor dua terpanjang di dunia panjang pantenya. Sangat luas. Seperti yang tadi Ibu katakan, mungkin ini bukan negara-negara persen, tetapi kemudian pengusaha-pengusaha yang ada di negara-negara tersebut. Tapi sejauh ini kan memang yang kita lihat, penenggelaman ini hanya bisa menyasar sebatas operator kapal. Apakah Nahoda, atau anak buah kapal. Seberapa sulit menjangkau pemilik atau perusahaan yang berada di balik kapal-kapal asing ilegal ini? Kalau kapal-kapal beberapa, kebanyakan dari mereka ini memang ilegal total. Berarti mereka pakai bendera Indonesia juga, ya cuma bendera saja. Ada yang pakai katanya surat izin begitu diperiksa, tapi ternyata surat izinnya palsu. Dan kebanyakan mereka ini memang seperti stateless boat gitu saja. Hanya tahu kita okrunya, nelayan dari sini, nelayan dari Filipina, atau dari Malaysia, atau dari Thailand, atau dari Tiongkok. Itu saja ABK-nya kita tahunya. Kalau yang punya, kita juga tidak tahu. Karena begitu kita tenggelamin juga tidak ada yang datang cari. Begitu kita tangkap pun tidak ada yang cari. Mana kapal saya hilang, atau kru saya, karyawan saya. Tidak ada yang mengaku? Tidak ada yang mengaku. Dan kita harus menotifikasi negara di mana warga negara ini berasal. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Bu Susi, aksi Susi masih akan kembali setelah parewara berikut ini. Terima kasih telah menonton!